Presiden Jokowi Dodo menanggapi pernyataan Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Setelah dimintai tanggapan soal skor rendah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertahanan. Penyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama Depok, Senin 8 Januari 2024. Seperti diketahui dalam debat ketika Pilpres 2024, Anis bertanya ke Ganjar soal penilaian kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan Anis dengan memberikan skor 5 untuk kinerja kemenahan yang dipimpin oleh Prabowo. Sedangkan Anis sendiri memberikan skor 11 dari 100 atas kinerja kemenahan. Kedua capres lawan Prabowo itu kompak memberikan penilaian rendah terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Presiden Jokowi Dodok menanggapi sejumlah polemik yang muncul selesai debat ketiga capres untuk pemilu 2024 pada Senin 8 Januari 2024. Salah satunya terkait pernyataan calon presiden hati capres nombor urut 1 Anis Paswedan yang menyoroti kebijakan Jokowi menaikkan gaji PNS TNI Polri pada tahun ini. Secara terang-terangan, Anis menyebut kenaikan aparatur sipil negara itu erat kaitannya dengan pemilihan umum atau pemilu 2024. Awal mulanya, Anis menyinggung soal kinerja TNI dan Polri yang bekerja berat di lapangan untuk menjaga pertahanan hingga keamanan tanah air. Sehingga, semua pihak harus memberikan hormat kepada aparat keamanan. Namun, menurut Anis, kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan TNI dan Polri masih buruk. Awalnya, Anis mengatakan di era presiden ke-6 RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenaikan gaji TNI Polri terjadi 9 kali. Kemudian, ia menyindir di era saat ini, yakni di mana masa pemerintahan Jokowi hanya naik 3 kali dan mungkin tahun ini akan naik lagi karena pemilu. Meski demikian, Anis menilai kesejahteraan TNI dan Polri tetap tidak diperhatikan secara serius. Indikasinya, besaran tunjangan kinerja atau tukin TNI dan Polri hanya sekitar 80%. Anis kemudian membandingkan tukin TNI Polri dengan tukin di Kementerian Keuangan atau Kemenku maupun KemenPUPR. Sementara itu, Saudara Jokowi mengatakan bahwa situasi ekonomi di Indonesia berbeda-beda. Dikatakan olehnya, setiap putusan dalam kenaikan atau tidaknya gaji menurutnya, tentu sebelumnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah terkait. Kemarin kan sempat disinggung dalam debat bahwa kenaikan di era Bapak itu kan, di era Bapak kan, debat itu kan kemarin disempat singgung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali. Sementara di era 11, 9 kali, itu gimana Pak tanggapannya dekat itu Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh Covid, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, 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 kemarin kan? Presiden Jokowi Dodo terus menjadi sorotan atas aksi makannya dengan sejumlah menteri. Mulai dari Menteri Pertahanan sekaligus Capres No. 2 Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Irlangga Hartarto, kemudian Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sukifli Hasan. Ada pun Golkar dan Pan tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, yang disebut Maraton Makan tersebut digelar sebelum debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Saat ditanya apa isi obrolan yang diperbincangkan dengan para Menteri hingga Jopres 2024, Jokowi pun berseloroh jika ia membahas pemerintahan hingga Pilpres. Sebagai informasi, Saudara Ketua DPP-PDIP Puan Maharani juga turut menanggapi momen makan malam dengan Jokowi di Rasa Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam 5 Januari 2023 lalu. Menurut Puan Maharani, tidak ada yang salah dengan pertemuan tersebut. Bahkan, Puan mengatakan tidak enak jika makan malam sendirian. Puan pun mengaku menunggu undangan dari Presiden Jokowi untuk makan malam dengan dirinya. Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi, Pak, ada dugaan, Bapak, apa tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak? Bagaimana, Pak? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur, kan? Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Bahas Pilpres nggak, Pak? Bahas Pilpres juga pada saat pertemuan. Pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Cukup ya, Pak? Presiden Jokowi Dodo sempat dikabarkan bakal absen di hari ulang tahun ke-51 PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 mendatang. Hal itu, lantaran Jokowi diketahui akan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Koordinator staf khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyampaikan hal tersebut. Ternyata demikian, saudara, terbaru Jokowi mengaku belum mendapat undangan dari PDIP secara resmi. Jokowi juga tidak merespons banyak dan hanya menjawab singkat saat ditemui sejumlah awak media. Kepala negara itu pun langsung melanjutkan agenda selanjutnya seusai meresmikan Tolpamulan Cineri Raya Bogor pada hari ini, Senin 8 Januari 2024. Terima kasih. TNI, tentara kita.